Meski volume kendaraan yang melintas alami kenaikan 10% jika dibandingkan hari biasa, Senin, Dini, Hari atau Jelang berakhirnya masa liburan tahun baru, arus lalu lintas tol Jakarta Cikampek masih terpantau ramai lancar. Diperkirakan puncak arus balik liburan akan terjadi pada Senin sore hingga malam hari. Dan untuk antisipasi kemacetan di gerbang tol Cikarang Utama, PT. Jasa Marga akan membuka seluruh pintu yang ada. Arus balik memang besok akan meningkat, kita perikirakan 90 ribu kendaraan. Tapi untuk itu kita sudah antisipasi dengan membuka gardu secara maksimal. 21 gardu, kalau nanti padat kita akan membuka gardu tambahan, 4 gardu lagi, jadi 25. Kemudian juga kita, GTO kita, kita regulerkan artinya semua gardu di Cikarang Utama ini bisa melayani tunai maupun non-tunai. Senin, Dini, Hari volume kendaraan dari arah Semarang menuju Jakarta yang melintas di jalur pantura Kabupaten Berbes, Jawa Tengah terpantau meningkat tajam. Antisipasi kemacetan dan untuk mengurai kepadatan kendaraan, petugas Atlantas Polres Berbes lakukan rekayasa jalur di pertinggaan eksit Berbes Timur. Arus lalu lintas pada saat ini kita alihkan ke eksit Berbes Timur dengan penuh harapan agar arus lalu lintas dari arah timur lebih cepat dimasukkan ke arah timur karena tadi terjadi perlambatan sampai padat merayap sehingga kita melakukan rekayasa lalu lintas, dimasukkan semua kendaraan roda 4 dan di atas roda 4 masuk eksit Berbes Timur. Jika volume kendaraan terus meningkat dan terjadi kemacetan, petugas sudah siapkan rekayasa lainnya, yakni dengan sistem kontraflow dan rekayasa 4-0. Akibat antrian kendaraan yang keluar dari beberapa tempat wisata di sepanjang jalur pantura Banyuwangi, Jawa Timur, sebabkan kemacetan parah hingga sepanjang 7 km. Penumpukan kendaraan yang didominasi mobil pribadi dan angkutan umum juga terlihat di kawasan parkir Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Jawa Timur. Untuk mengurai kemacetan, petugas atlantas Polres Banyuwangi alihkan arus melalui jalur selatan bagi yang hendak menuju Surabaya atau kota lain di Jawa. Kemudian kendaraan dari arah selatan menuju Pelabuhan diarahkan melewati jalur melingkar. Tim Liputan melaporkan untuk NET.